Ida Dayak jadi trending di Arab Saudi usai sembukan Pangeran Al-Walid Begini fontanya Beredar video yang menyebut jika Ida Dayak menjadi topik Pembicaraan di televisi Arab Saudi setelah menyembuhkan Pangeran Arab Saudi Al-Walid bin Khalid bin Talal mengalami koma selama lebih dari 17 tahun lamanya Video yang diunggah di Youtube tersebut berjudul Ibu Ida Dayak trending 1 di TV Arab Saudi atas kembalinya Pangeran Al-Walid ke Istana Arab Saudi Narator delong video menyebutkan jika Ida Dayak berhasil menyembuhkan dan membuat sadar Pangeran Arab dari komanya Usai melakukan terapi sebanyak 7 kali Disebutkan berkat pengobatan Ida Dayak Pangeran Al-Walid sudah bisa berbicara dan berdiri Bahkan Kerajaan Arab Saudi menyampaikan ucapan terima kasihnya pada Ida Dayak Setelah dilakukan penelusuran video yang beredar tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Ida Dayak menjadi topik pembicaraan di televisi Arab Saudi Keseluruhan isi video menampilkan potongan foto dan video Ida Dayak serta Pangeran Arab Al-Walid serta Raja Salman yang tidak saling berkaitan Sementara dalam video yang diunggah Youtube petualang Ibu Ida Dayak Ida Dayak memberikan klarifikasi terkait kabar dirinya telah menyembuhkan Pangeran Al-Rab Saudi yang koma selama 17 tahun Ida menyebutkan bahwa kabar tersebut adalah hoaks Ia tidak pernah bertemu dan menyembuhkan Pangeran Arab Saudi yang koma selama 17 tahun Berita-berita hoaks yang tidak benar itu yang dibikin-bikin itu biarlah gak apa-apa Biarlah dia bikin apa terserah aja ucap Ida Dayak Dilansir dari CNBC Indonesia.com Pangeran Arab Saudi Al-Walid bin Khalid bin Talal mengalami koma selama lebih dari 17 tahun Sejak mengalami kecelakaan mobil tahun 2005 silam Al-Walid merupakan keponakan dari Al-Walid bin Talal yang merupakan salah satu konglomerat Arab Dengan kondisinya saat ini ia mendapatkan julukan Pangeran Tidur Selama ini pihak keluarga pun acap kali membagikan momen Al-Walid selama mengalami koma Ia pernah dua kali menggerakkan bagian tubuhnya yakni periode 2019 dan 2020 Pada 2019 putri Nora bin Talal saudara perempuan ayahnya sempat membagikan sebuah video Menampilkan Al-Walid menggerakkan kepalanya ke sisi kiri dan sisi kanan Kemudian pada Oktober 2020 lalu ia juga memberikan sebuah video Sang Pangeran menggerakkan cemarinya Namun sampai saat ini Al-Walid belum sepenuhnya sayarkan diri Selama ini Al-Walid hidup dengan bantuan alat medis Sang ayah bahkan menolak untuk mencabut ventilator Yang selama ini menjadi penyanggah hidup Al-Walid Pihak keluarga sendiri masih berharap atas kesembuhan Sang Pangeran Jadi kesimpulannya video Ida Dayak diklaim menjadi trending satu di Arab Saudi Karena berhasil menyembuhkan Pangeran Arab Saudi Al-Walid bin Khalid bin Talal adalah tidak benar alias hoaks Ida Dayak sudah memberikan klarifikasinya bahwa dia tidak pernah bertemu dan menyembuhkan Pangeran Arab Saudi Terima kasih telah menonton Marshal si pesulap merah adu mekanik dengan Ibu Ida Dayak Begini faktanya Tentangan Marshal si pesulap merah untuk adu mekanik Atau adu kesaktian dengan ahli pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak akhirnya terwujud Dikabarkan sebelumnya Marshal si pesulap merah mengantang Ibu Ida Dayak Untuk kunjuk gigi dalam mengubati pasien patah tulang Dengan menggunakan minyak bintang Ini kabar terbaru di jagad media sosial mengabarkan tantangan tersebut ditabulkan oleh Ibu Ida Dayak Dalam unggahan video akun tiktok Adi Syakutra berdurasi hampir 4 menit mengampilkan gambar Marshal si pesulap merah terbaring di hadapan Ibu Ida Dayak Sembari memegang tubuh Marshal si pesulap merah Pembuktian kesaktian pengobatan Ibu Ida Dayak turun disaksikan oleh beberapa orang pasien lainnya Dituliskan dalam deskripsi videonya Ibu Ida buktikan kesaktian kepada si pesulap merah Unggahan video tersebut ternyata telah ditonton sebanyak hampir 12 ribu penonton Dan dibagikan oleh ratusan kali disertai ragam komentar oleh warganet Namun baik dalam video dan dalam narasinya Tidak ada sedikitpun yang menerangkan pembuktian kesaktian oleh Ibu Ida Dayak kepada Marshal pesulap merah Dan kembali kabar untuk kesaktian Ibu Ida Dayak dari video tersebut Tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya Dari dapat disimpulkan baik video ngopo narasi yang disampaikan dari akun tiktok tersebut tidak selaras Sehingga bisa dikatakan informasi yang diberikan kepada warganet tersebut Hanyalah kabar bohong atau hoax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton